Warga Palestina berharap agar gencatan senjata di Gaza segera terwujud. Pada Senin 5 Februari 2024, Menteri Luar Negeri, Anthony Blinken, lantas berkunjung ke Timur Tengah. Kunjungannya itu bertujuan untuk mendesak gencatan senjata di Gaza. Blinken tiba di Arab Saudi pada awal perjalanan pertamanya ke wilayah Timur Tengah, sejak Amerika Serikat menjadi perantara tawaran atas masukan dari Israel untuk perpanjangan gencatan senjata. Diplomat utama Amerika Serikat itu bertemu dengan putra mahkota Saudi, Mohamed Bin Salman. Pertemuan keduanya dilaporkan berlangsung sekitar 2 jam. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller menyebut, Blinken dan Mohamed Bin Salman telah membahas koordinasi regional untuk mencapai akhir dari perang di Gaza. Miller mengatakan bahwa Blinken fokus akan pentingnya mengatasi kebutuhan kemanusiaan di Gaza dan mencegah penyebaran konflik yang lebih luas. Meski begitu, Blinken enggan menjawab pertanyaan dari awak media usai pertemuannya dengan putra mahkota Saudi itu. Dilaporkan, tawaran gencatan senjata yang disampaikan kepada Hamas pada pekan lalu oleh Qatar dan Mesir masih menunggu jawaban dari Hamas. Hamas menginginkan lebih banyak jaminan, yaitu dapat mengakhiri perang yang telah berlangsung selama 4 bulan. Seorang pejabat senior Amerika Serikat menganggap keputusan ada di tangan Hamas. Diketahui, proposal gencatan senjata yang ditawarkan adalah gencatan senjata setidaknya selama 40 hari. Hal itu dilakukan agar Hamas membebaskan warga sipil dari sisa sandra. Sebelumnya, gencatan senjata di Galur Gaza telah berlangsung selama seminggu, pada akhir November 2023. Lantas, warga Palestina berharap Lincoln akan memberitahu Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, untuk mengakhiri perang di Gaza. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.